Halo kawan-kawanku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekanku Dimanapun saat ini anda berada Salam ternak tentunya Salam sehat selalu Masih di seputaran Dunia ternak Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Yang sudah mampir di channel Yang sudah like, yang sudah subscribe Yang belum Ayo Di subscribe dan di like Mudah-mudahan channel kita Tetap berkembang dan channel kita Bisa dinikmati Tentunya Dan juga Saling berbagi informasi Saling mendukung agar supaya Peternak di Indonesia Tetap jaya Kali ini rekan-rekanku Semuanya kita membahas Masalah mesin tetas Pentingnya lampu kontrol Di dalam mesin tetas Kenapa penting? Ya Kalau untuk telur puyuh Itu Sangat penting Ya sebenarnya bukan telur puyuh saja Kalau untuk Untuk ternak yang lain Kayak di penetasan Mungkin telur ayam Telur bebek Dan juga Dan juga ya Telur-telur yang lainnya Yang penting Dalam hal ini Kenapa kok Lampu kontrol itu penting? Ya Seperti kita lihat sendiri Kita saksikan sendiri Lampu kontrol ini Gunanya Begitu Nanti Lampu yang Banyak ini mati Itu kita masih ada Sisa lampu kontrol Di dalam Sehingga tidak terjadi Gelap Di dalam Di dalam Mesin tetas Kalau lah Tidak gelap Berarti kita bisa Mengawasi Kita bisa menengok Kita bisa melihat Hasil tetasan Mana yang belum netas Di sebelah mana Yang belum menetas Karena di dalam mesin itu Tidak semuanya Terkadang itu Netasnya serempak Bareng semuanya Tidak ada yang belum Ya Kalau orang Jambi bilang Ya Beguyur lah Gitu Jadi Kelihatan dia Mana yang belum netas Dan mana yang belum Menetas Itu Dengan adanya Lampu kontrol Ini Sangat-sangat Nah Seperti itu Karena dia hidup Kembali kan Nah Apabila suhunya Sudah yang kita inginkan Itu Hidupnya di Angka 39 Ya di 39 Dia akan hidup Di 38 Maksudnya Nanti akan hidup Terus naik Di 39 Nanti akan mati Begitu nantinya mati Ini tidak Berpengaruh ya Ke lampu kontrol Karena lampu kontrol itu Kan tidak menyatu Dengan termostat digitalnya Makanya lampu kontrol itu Hidup terus Ya tergantung Tergantung ukuran ya Mau letak Nah itu Dia mati Begitu Lampu yang banyak ini mati Untuk pemanasnya mati Nah itu lampu kontrol tetap Hidup Karena bisa untuk Mengontrol Kita kontrol Ternak kita yang ada Di dalam Itu Di sebelah mana Yang belum menetas Nah itu Kelihatan sekali Kalau ada lampu Kontrolnya Beda kalau tidak ada Lampu kontrol Kalau tidak ada Lampu kontrol Maka dia Sulit kita Untuk Ngintai Sulit kita untuk Melihat Karena lampu kontrol Tidak ada Ya kalau lampu kontrol itu Maunya ditaruh Dimana pak Ya terserah Mau di atas Bisa Mau di depan Seperti itu Bisa Bebas saja Tidak berpengaruh Dengan ruangan yang ada Dan tidak berpengaruh Dengan suhu yang ada Nanti kalau ditambah Lampu kontrol pak Suhu panasnya bertambah Ya enggak Karena kan sudah ada sensor Kabel yang di tengah Turun itu Itu adalah sensornya Itu sensor Suhu Yang ada di Dalam mesin Kalau ini kita buka Pintu ini kita buka Maka Apa ya Itu cepat sekali nantinya Hidupnya itu Karena suhunya itu Suhu dari luar Ikut masuk ke dalam mesin Maka dia dingin Nah setelah dingin Dia akan Cepat hidup Lampunya Nah ini kita tunggu Sebentar lagi Dia hidup Karena sudah setelan Seperti itu Nah gunanya Dan pentingnya Lampu kontrol Apabila sudah menetas Seperti ini Itu Baru terang Kembali dia Apabila sudah menetas Seperti ini Dia kelihatan Mau kita Amati pun Enak gitu loh Kalau ada lampu kontrolnya Kalau tidak ada lampu kontrol Kita bingung Apabila mati lampu Juga kita bingung Ini hidup Apa enggak Mati lampu Begitu ada lampu kontrol Itu Biarpun mati lampu Kita Tahu Biarpun lampu yang di dalam Mesin tetas itu mati Kita masih bisa lihat Itulah gunanya Dan pentingnya Lampu kontrol Kawan-kawan Ya ada sih Sebagian yang Tidak pakai lampu kontrol Ya Sasa saja Tetap dia netas Cuman kan lebih bagus Nah seperti itu Ada lampu kontrolnya Jadi semuanya Tidak mati Nah ini sangat-sangat Memudahkan kita Untuk bisa Memantau Dan melihat Mesin tetas yang ada Ini kalau Pintunya kita buka Maka Lampu Lampu utama Ini akan Cepat hidup Nah Sudah kita buka Oh rame sekali Kawan Nah itu kita buka Ini sebentar lagi Akan hidup Karena Udara dari luar Dia ikut masuk Ini mulai netas Yaitu pentingnya Lampu kontrol Ya kami menggunakan Lampu kontrol Dua Sekarang sudah hidup Iya kalau bagi saya sih Penting Perlu itu Karena itu tadi Setiap kita Menetaskan Dia bisa kita kontrol Kita bisa lihatnya Kapan kita perlu Untuk melihatnya Karena begitu netas Seperti ini Yang sangat kita harapkan Begitu netas Kita tahu Kondisinya di dalam Mesin tetas itu Seperti apa Ataukah Puyuhnya pada mati Ataukah Puyuhnya itu Tidak pada sehat Ataukah Puyuhnya itu Lesu Kita tahu Kalau ada Lampu kontrol Karena kita bisa Mantau Setiap Saat Dia hidup terus Lampu kontrolnya Lain kalau Tidak ada Lampu kontrol Kalau tidak ada Lampu kontrol Kita bingung Ini hidup Mati lampu Apa enggak Paling kita Hanya Melihat dari Lampu Kontrol Yang ada Di termostat Yang ada Di digitalnya Di lampu digital Cuman kalau Di lampu digital Kan enggak 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 kelihatan Sampai ke dalam Kalau kita Ada lampu kontrol Di dalam Sangat-sangat Memudahkan Untuk kita Semuanya Ya Rekan-rekanku Semuanya Pagi ini Kita berbagi Informasinya Tentang Pentingnya Lampu kontrol Yang ada Di dalam Mesin Itu sangat Penting Sekali Kalau bisa Kalau bisa Kawan-kawan Bikin Mesin tetas Ada lampu Kontrolnya Jadi Kita Enak Kita Melihatnya Begitu Menetas Begitu Ada kendala Di dalam mesin Itu kita Kontrolnya itu Enak Dan kita Melihatnya itu Enak Nah Itu terjadi Mati lagi Tapi di dalam Masih Ya walaupun Tidak seterang Tadi Puyuh itu Tidak bingung Karena apa Puyuh itu kan Identik dengan Terang Dia enggak bisa Gelap Kalau dia gelap Dia akan Diam Dia akan Bingung Mencari cahaya Yang terang Nah itulah Sifat Puyuh Puyuh itu Kalau gelap Dia tidak bisa Kalau gelap Dia akan sibuk Dia akan Numpuk Numpuknya Dimana Di kaca Pengintai Karena dia Akan mencari Cahaya Tapi kalau ada Lampu kontrol Ya dia Santai Seperti itu Lari sana Lari ke sini Dia ngumpul Di tempat Yang terang Gitu Ya Jadi Kalau Puyuh itu Identik dengan Terang Tidak identik Dengan gelap Kalau gelap Dia tidak bisa Berbuat apa-apa Nah itulah Rekan-rekan Di kesempatan ini Kami mencoba Berbagi Pentingnya Lampu kontrol Di dalam Mesin Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita semuanya Bermanfaat Untuk para Peternak Dan untuk Para pemula Salam sukses Selalu Jangan pernah Kenal menyerah Walaupun Terkadang Netasi gagal Netasi gagal Ya Maju sajalah Jangan Belajar dari Kegagalan Lihat video Di rekan-rekan Tutorial Di kawan-kawan Yang Intinya Memberikan Edukatif Edukasi Kepada Para peternak Semuanya Berbagi Informasi Ya Mungkin hanya itu Rekan-rekanku Semuanya Terima kasih Yang sudah Nyima Terima kasih Yang sudah Mampir Di channel Edi Puyu Jambi Dan juga Terima kasih Yang sudah Like Yang sudah Subscribe Yang sudah Comment Kamu ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih